Sebelumnya di Batman The Curd of Owls. Petinggi Curd of Owl terlihat datang, memerintahkan agar talon dibuang. Petinggi Curd of Owl pun membukakan pintu untuk para talon, dan mereka mulai meluncur. Sampai pintunya mulai terbuka sendiri, dan Batman dengan heavy armornya tiba-tiba keluar, dan menyuruh para talon segera menyingkir. Melanjutkan dari video sebelumnya setelah mengenakan war suite-nya, Batman berhadapan dengan sekelompok talon, sementara Alfred di dalam armory sedang meretas chip talon, dan menemukan kalau chip tersebut berisikan list dari target talon, dan orang-orang itu adalah orang-orang berpengaruh di Gotham. Di sisi lain, pejabat Gotham, wakil serif, hakim, dan orang-orang berpengaruh lainnya, dikejutkan dengan kedatangan talon, dan mereka dibunuh. Jim Gordon dan wali kota juga ada di list itu, yang membuat Batman meminta Alfred memanggil seluruh Bat Family, karena ini adalah keadaan darurat. Alfred mulai mengirim transmisi ke Red Robin, Red Hood, Robin, Nightwing, Batgirl, dan Bird of Prey, kalau mereka dalam keadaan darurat, Curd of Owl mengincar orang-orang penting Gotham, dan dia telah mengirim listnya, jadi dia meminta pada mereka untuk menyelamatkan orang-orang itu sebelum terlambat. Setelah itu, Batman terlihat bertarung dengan para talon, sambil menunggu suhu di Batcave menurun. Dia meminta Alfred mempercepat prosesnya, karena para talon perlahan-lahan merusak armornya, dan Alfred berkata kalau dia butuh 5 menit, dan melihat talon tidak dapat mati, berkat regenerasinya, Alfred menyarankan Batman untuk kembali ke Armory, tapi Batman menolak itu, dan karena talon adalah mayat hidup, Batman bisa bermain agresif. Dia menghancurkan satu talon dengan listriknya, menghancurkan tiga lagi dengan batarang esnya, tapi para talon mengeroyoknya, menghancurkan armornya, namun Batman mengendalikan animatronik St-Rex di depannya, untuk menginjak para talon. Tapi meski begitu, talon masih unggul, dan melihat vital Batman menurun, Alfred berniat keluar, namun Batman mengunci pintunya. Batman pun hampir pingsan, tapi karena suhu Batcave menurun, para kelelawar dari bagian terdalam gua, mulai keluar, yang mengalihkan perhatian talon. Batman pun melepaskan Warsuitnya, dan mulai menghajar para talon. Dan karena suhunya telah di bawah 0 derajat, Alfred memberitahu kalau para talon pasti melambat, dan ketika Batman telah mengalahkan para talon, ternyata ada talon lain yang berusaha kabur, dan Batman segera menabraknya. Tapi setelah menabrak, Batman segera pergi dari Batcave, meminta Alfred membuat para talon tetap mendingin, karena dia ingin menyelamatkan orang-orang yang menjadi target talon. Alfred pun memberitahu ada dua orang lagi yang belum diselamatkan, dan Batman meluncur ke orang pertama, yaitu Jeremiah Arkham, dan setelahnya menuju Lincoln March. Tapi saat Batman ke ruangannya, Lincoln menembakkan pistolnya, berkata Bruce Wayne, yang membuat Batman seketika terdiam. Tapi ternyata, Lincoln menembak talon yang bersembunyi, dan tembakan itu untuk Bruce Wayne. Lincoln yang dadanya tertusuk, memberitahu Batman, kalau dia menemukan tiga nama yang mungkin menjadi petinggi Kurt of Owl, dan memberikan kertasnya kepada Batman. Lincoln juga berkata dia punya pesan untuk Bruce, dan meminta Batman menyampaikannya, yaitu untuk jangan menyerah pada Gotham. Dan setelah mengucapkan pesan itu, Lincoln akhirnya tewas. Melihat kertas yang diberikan Lincoln, Batman memberitahu Alfred, kalau dia akan menyerang Kurt of Owl. Batman pergi ke gedung paling mewah di Gotham, yaitu gedung milik Powers Family. Saat Maria Powers kembali ke ruangannya, ternyata ruangannya telah acak-acakan, yang membuat dia terkejut, dan Batman tiba-tiba muncul. Batman memperlihatkan topeng burung hantu, sambil berkata kalau dia tahu Maria adalah anggota Kurt of Owl, dan karena suaminya tidak ada, Batman menanyai keberadaannya. Maria berkata suaminya pergi ke luar kota, dan memperingatkan Batman, kalau Kurt of Owl belum berakhir. Batman pun dengan acuh pergi dari sana, tapi sebenarnya dia telah meminta Alfred mengawasi Maria, dan Alfred melaporkan, kalau Maria menelpon suaminya, dan sinyal itu menuju sebuah distrik terbengkalai. Batman pun tahu tempat itu, dan meluncur ke sana, yaitu rumah tua tempat dulu dia menyelidiki Kurt of Owl. Tapi saat dia masuk ke ruangan paling atas, dia malah menemukan kalau anggota Kurt of Owl melakukan bunuh diri masal, termasuk suami dari Maria Power. Batman pun kembali dengan kesal, dan bertanya-tanya, kenapa Kurt of Owl melakukan bunuh diri masal. Dia pun merasa ada sesuatu di baliknya, karena uang-uang milik anggota Kurt of Owl, juga dicuri setelahnya. Tak lama kemudian, Batman sadar akan sesuatu, dan pergi ke kamar mayat Kurt of Owl. Dia menemukan sebuah surat di laci mayatnya, dengan jenis kertas yang dia kenal. Batman pun mengikuti petunjuk dari suratnya, yang membaunya ke Willowood, bekas rumah sakit jiwa untuk anak-anak, yang sekarang terbengkalai, setelah ketahuan kalau pekerja di sana malah menelantarkan anak-anaknya. Batman yang ada di sana pun sadar siapa di balik tewasnya Kurt of Owl, dan ketika dia membuka sebuah ruangan, sebuah jaring tiba-tiba ditembakkan, menangkapnya, yang ternyata ditembakkan oleh Lincoln March. Batman pun sadar, kalau sebenarnya identitas Lincoln March tidak ada, karena Lincoln hanyalah boneka yang disiapkan Kurt of Owl. Mendengar itu, Lincoln yang sekarang tubuhnya sangat pucat, bertanya pada Batman, lalu siapa dirinya? Dan Batman menjawab, kalau Lincoln adalah pengkhianat, pencuri, yang mengkhianati Kurt of Owl, mengambil uang mereka, dan meracuni mereka semua, serta membuat mereka terlihat seperti bunuh diri, sementara dia menaruh namanya Delis, dan berpura-pura tewas. Lincoln pun berkata, dia tidak berpura-pura tewas, dan Batman sadar kalau Lincoln sebenarnya telah tewas, tapi bangkit kembali, dengan Electrum yang dia curi. Setelah itu, Lincoln memberi tahu, kalau sebelum Electrum ditemukan, Kurt of Owl menciptakan sebuah armor, yang dibuat untuk menandingi Batman. Sambil memakainya, Lincoln menanyai Batman siapa dirinya, karena dia tahu, kalau Batman sudah tahu siapa dirinya. Batman pun menjawab, kalau Lincoln adalah mantan pasien di sini, dan Lincoln membenarkan itu, serta memberi tahu, saat mereka berdua pertama kali diserang Talon, dia melihat siapa buru sebenarnya, yaitu The Batman, dan itulah yang menginspirasinya, untuk melakukan semua ini, terlebih lagi, ketika dia tahu, kalau Talon sengaja menyerangnya. Lincoln pun bertanya lagi siapa dirinya, dan mengingat cerita Lincoln, soal ibunya yang memakai pin hati, Batman merasa kalau Lincoln mengarang cerita itu, setelah melihat foto Martha Wayne, tapi Lincoln menyangkal itu, dan pin itu hanya diberikan seorang ibu kepada anaknya. Batman pun menganggap Lincoln gila, karena mengaku sebagai anak keluarga Wayne, tapi sambil tersenyum, Lincoln berkata, kalau dirinya adalah Thomas Wayne Jr., yaitu adik dari Bruce. Batman pun berkata, kalau Curl of Owl telah memanipulasinya, tapi Lincoln menyangkal itu, dan memberi tahu, kalau dirinya lahir sakit-sakitan, yang membuat orang tua mereka, membawanya ke rumah sakit ini, sampai donasi ke rumah sakitnya, akhirnya berhenti, setelah kematian orang tua mereka. Dan kalau Batman ingin tahu, apakah Curl of Owl, adalah dalang dari kematian orang tua mereka, jawabannya adalah tidak, karena penyebabnya adalah Bruce sendiri, dan sekarang dirinya akan membuatnya membayar itu. Batman pun melepaskan diri dari jaringnya, dan mereka mulai bertarung. Mereka adu jotos, sampai Lincoln membawa Batman ke tour singkat, bagaimana pemandangan yang dulu dia lihat. Lincoln menghantamkan Batman ke Crown Tower, tempat dulu dia melihat refleksi Wayne Industries, sambil memberi tahu, kalau dulu saat dirinya tidak tahu siapa dia sebenarnya, ada seorang wanita yang selalu menemani dia di tempat tidur, dan dia tahu wanita itu adalah ibunya. Dia melihat ibunya di televisi, dan saat itu, dia sadar siapa dia sebenarnya, karena para burung hantu juga mulai berbisik padanya, dan saat itu, dia mengetahui, kalau dirinya adalah Thomas Wayne Junior. Dan ketika orang tua mereka mati, dirinya berharap Bruce akan datang, tapi nyatanya, Bruce tidak pernah datang, dan yang dia dengar, hanyalah waktu yang berjalan, dan lonceng gereja yang berbunyi. Lincoln pun menghantamkan Batman ke lonceng gereja, dan setelahnya membawanya mendekati pesawat, karena dulu dia sangat sering mendengar pesawat datang. Lincoln pun melepaskan Batman di depan turbin pesawat, yang membuat Batman berusaha bertahan, dan tanpa Lincoln tahu, Batman telah menempatkan bom kecil di armornya, yang akhirnya meledak. Batman berusaha keluar dari turbinnya, terjun dari sana, dan berakhir di Wine Tower yang baru. Tapi Lincoln tiba-tiba datang, dan karena Batman tidak berdaya, Lincoln berniat membunuhnya, sekaligus menghancurkan towernya. Tapi ketika bomnya diledakkan, Batman mencolok mata Lincoln, dan berusaha kabur dari sana. Dia berhasil kabur, namun Wine Tower akhirnya runtuh, dan ketika dia memeriksanya kembali, Lincoln tidak berada di sana. Nah, setelah kejadian itu, Batman pun menyembuhkan diri, dan ketika Nightwing datang, dia menanyai Batman soal Curd of Owl, dan Batman memberitahu, kalau dia masih menyelidikinya, dan dia yakin, kalau Curd of Owl masih ada di luar sana, tapi mereka terluka parah karena insiden ini, dan dia harap, mereka terus terluka, sampai dirinya menemukan mereka. Setelah itu, karena Nightwing pasti tahu, claim Lincoln dari Alfred, Batman memberitahunya, kalau sebenarnya dirinya memiliki adik, yang lahir prematur dan sakit-sakitan, tapi dia hanya bertahan satu hari. Dan setelah dia menyelidikinya, dia tidak menemukan kejanggalan, dan dia yakin, kalau adiknya tewas hari itu, dan tidak dipindahkan ke rumah sakit Willowood. Meskipun dia juga menemukan bukti, kalau ibunya sering ke Willowood, tapi ibunya sering datang ke tempat-tempat yang dia donasikan, dan mungkin ibunya memberikan pinnya sebagai penghormatan. Tapi jika ditanya apakah mungkin, Lincoln adalah adiknya, dia tidak bisa berkata apa-apa, kalau tidak ada tes DNA, dan mungkin, claim Lincoln sebagai adiknya, adalah rencana dari Kurt of Owl. Dan dia akan terus menyelidikinya, karena Kurt of Owl telah membuatnya mempertanyakan orang tuanya sendiri. Tapi dia juga berterima kasih pada Kurt of Owl, karena memberinya pelajaran ini, dan jika mereka muncul kembali, dirinya akan siap menghadapi mereka. Dan Batman The Kurt of Owl pun tamat. Terima kasih telah menonton seri ini, kalau mau dukung Mr. A bisa kirim-kirim super thanks, jangan lupa like, komen, share. Saya Mr. A, bye-bye. Sub indo by broth3rmax